1, 2, 1, 4 Polsek Tarakan Barat kembali melaksanakan mediasi terkait dengan perkara perkelahian antar pelajar. Diketahui kejadian bermula pada selasa siang 23 November, tepatnya di kawasan Karang Harapan. Beberapa pemuda dari tiga sekolah terlibat tawaran. Kejadian tersebut bermula dari kesalahpahaman. Kapolsek Tarakan Barat Ibtu Angisteri menjelaskan, kejadian pada selasa lalu, pukul 10 waktu Indonesia Tengah tersebut, melibatkan kurang lebih 30 pelajar dari tiga sekolah berbeda, yaitu SMK Negeri 2 Tarakan, SMK Citarabangsa, dan SMP Negeri 8. Yang menjelaskan, kesalahpahaman terjadi oleh beberapa pelajar dan saling ejek. Diketahui, lokasi Karang Harapan yang berdekatan dengan SMP Negeri 8 tersebut, saat ini sudah tiga kali kejadian bentrok antar sekolah. Bahkan ada beberapa pelaku tawaran yang juga tidak berstatus pelajar. Dari kejadian itu, pada Rabu pagi polisi memanggil pelajar yang terlibat, para perwakilan guru dan orang tua siswa, untuk menandatangani pernyataan sikap, yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh pihak sekolah. Tidak hanya memberikan edukasi dan peringatan kepada para pelajar yang terlibat tawaran, Kapolsek juga mengedukasi pelajar dengan cara yang unik, yaitu mengajak para pelajar yang terlibat tawaran jalan-jalan ke sel polsek, dan melihat tahanan, serta memberikan edukasi terkait hukum dan konsekuensinya. Kejadian ini sebenarnya terjadi pada hari Selasa, sekitar jam 10. Jadi keributan intinya tawaran atas pelajar, yang melibatkan tiga sekolahan yang ada di kota Tarakan, khususnya wilayah hukum-kota Tarakan Barat, yaitu SMP 8, kemudian SMP K2, dan SMP Cikra Bangsa. Dan hal ini, pada saat dilaporkan, memang anggota berbintang cikmas kami ke lokasi dan menetralisir tawaran tersebut, yang mana setelah kami tindaklanjuti, permasalahan atas pelajar ini sebenarnya intinya sama-sama salah paham. Salah paham mengingat mereka sebenarnya pada masa pulang sekolah. Pulang sekolah, saling mengolok-olokan, hingga terjadi perselusiaan tersebut. Dan para pihak hari ini sepakat menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan. Dari kejadian kemarin ini sebenarnya sudah ketiga kalinya. Memang yang pertama itu di saat pelaksanaan vaksin pada sekitar bulan Oktober, kemudian pada hari Sabtu kemarin, dan kemarin puncaknya ini kemarin pada hari Selasa. Tui Muhammad melaporkan.